Assalamualaikum Hai semuanya Nggak kerasa ya Sebentar lagi kita akan memasuki bulan puasa Nah sekarang Saya akan membuat yang segar-segar Ini cocok banget Untuk ide takjil Karena rasanya yang sangat segar Enak dan buatnya Sangat mudah Yuk langsung aja ke cara membuatnya Untuk langkah pertama Kita buat puding susunya dulu Siapkan panci Lalu masukkan 2 bungkus agar-agar plain Atau agar-agar tanpa rasa Tambahkan setengah sendok teh garam 300 gram gula pasir Atau sesuaikan dengan selera Lalu tambahkan 1 liter susu cair Disini saya pakai susu UHT full cream Selain susu cair Kalian juga boleh memakai Susu kental manis Untuk takarannya Nanti saya tulis di kolom deskripsi ya Setelah itu Tambahkan 600 ml air putih Dan 1 sendok teh vanila cair Sekarang kita masak Di atas kompor Dengan api sedang Dimasak sampai mendidih Sambil diaduk terus-menerus ya Nah ini pudingnya sudah mendidih Sekarang matikan kompornya Kalau sudah dimatikan kompornya Diaduk-aduk lagi pudingnya Sampai uap panasnya berkurang Oke sekarang kita tuangkan puding ke dalam cup Sampai 3 per 4 saja ya Untuk cup puding yang saya gunakan ini Pakai ukuran 120 ml Nah kalau sudah selesai Sekarang tunggu puding susunya Sampai mengeras ya Sambil menunggu pudingnya mengeras Sekarang kita potong buah-buahannya Untuk buahnya Disini saya pakai buah melon Yang dikerok menjadi bulat Seperti ini ya Selain buah melon Saya juga pakai buah kiwi Yang dipotong menjadi 4 Lalu kita iris-iris tipis lagi Seperti ini Selain itu Saya juga pakai buah strawberry Dan jeruk kaleng Yang sudah saya potong menjadi 2 Untuk biji selasinya Kita ambil secukupnya Lalu tambahkan air hangat Dan biarkan direndam beberapa saat Sampai biji selasi mengembang Oke sekarang kita tata buah-buahannya Di atas puding susu Untuk jenis buahnya Teman-teman bisa sesuaikan aja Dengan selera ya Sekarang kita buat lapisan jelinya Dari 1 bungkus nutrijel putih Ditambah 100 gram gula pasir Dan 700 ml air putih Kemudian dimasak sampai mendidih ya Setelah biji selasi sudah mengembang Sekarang kita tambahkan sedikit Atau secukupnya aja ya Nah kalau mau lebih cepat Teman-teman bisa menambahkan biji selasi Kedalam jeli yang sudah matang ya Kemudian kita tuangkan jeli Sampai agak penuh ya Nah kalau sudah selesai Sekarang kita tunggu sampai semuanya mengeras Kalau sudah mengeras kita tutup Dan bisa disimpan ke dalam kulkas Untuk satu resep ini Menghasilkan 26 cup puding ya Kalau cupnya lebih kecil Biasanya akan menghasilkan lebih banyak Dan ini dia hasilnya Puding susu buah yang sangat enak Pudingnya sangat terasa susunya Buahnya sangat segar Ini perpaduan yang sangat pas Bentar lagi puasa Teman-teman pastinya lagi cari-cari inspirasi Untuk takcil Nah ini cocok banget ya Rasanya enak Buatnya gampang Dan pastinya sangat segar Selamat mencoba teman-teman Terima kasih sudah menonton Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Terima kasih sudah menonton